Halo sahabat Arzi, Alzheimer's Indonesia, saya Geri Puratmaja Dari kesempatan di mana anggota keluarga termasuk misalnya seorang cucu ikut di dalam merawat kakek yang menjadi ODD atau orang dengan demensia Bagaimana ceritanya dan apa yang terjadi? Nah sekarang saya sudah tersambungkan dengan salah seorang sahabat caregiver namanya Geri Ger, ceritain Ger, waktu sama Opa, Opa itu katanya suka keluar-luar Iya, dia sejak dia mulai keliatan demensia gitu ya, sejak kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini Itu salah satu indikasinya ya, dia suka keluar rumah gitu ya, terus dia suka lupa gitu ya Dia suka lupa, dia suka naruh barang nih, suka naruh barang terus lupa sendiri, terus nanti dia kayak akan mulai nyalahin Mbak di rumah gitu bilang, ini ya barang sih diambil gitu-gitu, terus yang paling kocak adalah bukan, dia bukan hanya nuduk Mbak tapi dia juga pernah bilang di rumahnya ada tuyul Jadi katanya, ini di rumah sini ada tuyul nih barangnya diambil gitu, padahal ya gak ada apa-apa gitu sebenernya Tapi ya, itu salah satu apa ya, kayak gejala yang saya lihat dan saya nyimpulkan kalau, oh ini kayak Opa udah masuk demensia Nah, jadi berarti Opa itu memang masih aktif gitu ya, secara fisik dia masih melakukan banyak kegiatan Gimana caranya, Gery menjaga bahwa ini walaupun masih melakukan kegiatan tapi aman gitu, apa yang Gery lakukan? Ya, yang saya lakuin sih, ya saya selalu ada di samping Opa sih ya, saya berusaha seperti itu ya Jadi, sebenarnya paling susah itu adalah kalau misalnya saya itu jauh dari Opa, itu tantangan terbesar ya Soalnya kalau Opa itu pasti mau dengerin kata cucu-cucunya, termasuk saya Nah, tapi kalau misalnya saya lagi gak ada gitu, atau mamah juga gak ada, nah disitu yang agak susah Kayak misalnya, kan saya bilang tadi Opa kan suka mau keluar rumah sendiri, dia suka kayak nekat tuh, jalan laki sendiri keluar rumah Bahkan dia suka kayak, masih mending keluar rumahnya kalau cuma jangan kompleks Dia pernah jalan nyebrangin out the busway buat nyari taksi, dia sampai senekat itu Soalnya waktu itu dia masih praktek, dia waktu itu masih praktek tuh, tapi udah gak, dia kan dulunya dokter kandungan, opjin Dan dia saat itu tahun 2018, 2019, terakhir itu dia masih praktek tapi udah gak nanganin ini sih, udah gak dengerin pasien Tapi cuma sebagai konsultan aja gitu Nah dia masih nekat tuh, kadang pengen ke tempat prakteknya, padahal kita udah bilang udah gak usah gitu Nah disaat kayak begitu, yang susah adalah saya lagi di kantor, saya gak di sebelum Opa Dan Opa mau pergi dan Mbak mau gak mau harus ikuti jalan-jalan tuh Akhirnya ya saya berusaha ngebujuk Opa gitu Soalnya yang saya pikirin adalah orang dengan dimensi itu menurut saya kayak, kita kayak merawat anak kecil aja gitu ya Kalau menurut saya ya Jadi saya berusaha sebisa mungkin saya ngebujuk Opa gitu Saya bujuk supaya si Opa tuh gak keluar rumah gitu Karena takut dong, takut ketabrak atau takut apa Jadi saya bilang aja, ya Opa nih, Opa mau kemana gitu Ntar sama saya aja perginya, saya udah mau pulang kerja, padahal itu masih siang saya baru mau pulang sebenernya sih Ntar saya udah mau pulang nih gitu, Opa tunggu di rumah ya gitu Itu salah satunya, atau mungkin saya bujuk lagi misalnya Ntar deh saya coba telpon om saya, kan ada om saya tinggal deket rumah saya gitu Kadang saya suka minta tolong om juga buat, ya tolong deh ke rumah diajak jalan aja gitu Mungkin dia cuma pengen muter doang gitu Nah, yang menarik adalah Opa justru deket sama cucu-cucunya termasuk dengan Gary Gimana caranya itu untuk bisa deket, sampai sedekat apa sama Opa? Kasih satu sedikit cerita deh Sebenernya, dulu tuh saya sebenernya gak deket sama Opa ya Tapi karena sejak oma saya meninggal, waktu saya SMA Sekarang saya udah 28 tahun, sudah kerja, gak udah nikah juga, udah punya anak Dulu, saya waktu masih SMA kelas 1, itu oma saya meninggal kan Oma itu dulu kena cancer, dan dia akhirnya meninggal tahun 2008 kayaknya Nah, sejak oma gak ada, itu akhirnya saya mulai disuruh mama nemenin Opa tidur Karena biasanya kan Opa tidur sama oma Nah, terus kan, gak, apa namanya, jadi sendirian dong, gak ada yang nemenin tidur Akhirnya udah, saya disuruh nemenin tidur, yaudah saya mulai tidur sama Opa gitu ya Dulu saya juga, sebenernya orangnya rada pendiem ya, waktu masih SMA gitu Saya masih pendiem, jadi kalau sama Opa juga gak tau mau ngomong apa gitu Tapi mungkin karena, apa, saya tidur sama Opa terus, abis itu SMA Abis itu kuliah, ketemu temen-temen gitu Saya mulai jadi, apa ya, mulai jadi terbuka jadi orang, mulai gak interfer lagi gitu Nah, jadi saya mulai asik aja gitu ngobrol sama Opa, saya anggapnya itu kayak ngobrol sama temen gitu Nah, jadi ya, karena setiap hari begitu terus, jadi terbiasa Dan saya juga percaya sih ya, kalau misalnya kita sebagai anak-anak, kita sebagai cucu, kita mengurus orang tua Kita mau kakek, mau nenek, itu ada berkat tersendiri bagi kita ya Itu yang saya percaya sih, jadi beranjak dari situ, ya saya jadi enjoy aja gitu, ngurusin Opa Dan saya gak pernah anggap Opa kayak Opa, kayak temen saya gitu Kayak, ya ajak main gitu, have fun gitu Oke, keterlibatan seorang cucu ada di dalam lingkungan keluarga Untuk merawat ODD atau orang dengan demensia yang juga merupakan keluarga dekat Tentu akan bisa menimbulkan banyak sekali permasalahan, tapi juga keuntungan Yang akan membawa kekerabatan di dalam keluarga Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.